Intro DPD Partai Perindo Padang mendatangkan truk tangki air bersih ke pemukiman warga di Kampung Juha, Kecamatan Lubuk, Begalung akibat krisis air bersih melanda daerah tersebut sejak beberapa waktu belakangan. Kemarau yang terjadi satu bulan belakangan membuat sebagian daerah di Kota Padang krisis air bersih. Salah satunya di Kampung Juha, Kecamatan Lubuk, Begalung, Kota Padang. Masyarakat Kampung Juha, Kecamatan Lubuk, Begalung, Kota Padang mengalami krisis kekurangan air akibat kemarau yang melanda beberapa minggu belakangan. Bahkan sumber-sumber air mereka seperti sumur dan sungai tak luput dari kekeringan tersebut. Truk tangki bertulisan Partai Perindo yang memuat sebanyak 7.000 liter air bersih tampak berhenti di salah satu sudut di Kelurahan Kampung Juha, Kecamatan Lubuk, Begalung, Kota Padang. Menurut Ketua DPD Perindo Padang, terdapat 10 tangki air bersih yang disediakan untuk warga setempat guna mendapatkan air bersih. Atas alasan itu, DPD Partai Perindo Kota Padang mengambil tindakan sebagai upaya untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang tengah mengalami krisis air bersih. Alhamdulillah, itulah yang kami harapkan untuk buluran tangan dari bagi yang mampu. Kami tidak pilih siapapun yang ingin membantu kami terima dalam kesulitan. Makasih kami ucapkan untuk mandi bisa untuk anak-anak. Kalau untuk air minum, sekarang air galon sudah ada. Jadi untuk mandi dan MCK dan cuci. Ya, seperti yang kita ketahui, saat ini di daerah Kampung Juha, khususnya efek dari jebolnya bendungan di Lubuk Lawe, yang dari November 2017 kemarin jebolnya sampai sekarang, seharusnya kan Pemko sendiri sebagai pemerintah daerah seharusnya lebih memperhatikan itu. Tetapi kita di Perindo punya program peduli masyarakat. Maka hari ini kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Perindo peduli mereka, kita berikan bantuan untuk sementara lima tanki air minum. Dari Padang, Budi Chandra, AINIS melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.